Halo semuanya, berjumpa lagi di Jadnika Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat ring Google Drive sehingga kita tidak harus login email untuk mengambil data dari Google Drive tersebut. Oke, saksikan video-nya di Jadnika Tutorial. Terima kasih. Pada kesempatan ini, Jadnika Tutorial akan membahas langkah mudah membuat ring Google Drive atau men-share dokumen ke semua orang dengan menggunakan ring Google Drive. Link tersebut bisa di-share dengan cara di-copy-paste lalu dibagikan ke kolom deskripsi channel Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, atau bahkan di-email, dan lain sebagainya. Langkah awal, kita buka Google Chrome untuk login Gmail. Kita bisa pilih di pojok kanan atas Gmail. Masukkan email yang didalamnya, terdapat dokumen di dalam 20 bulan. Terima kasih telah menonton! Baik, setelah masuk ke email, lalu kita pilih button dot 9 di kanan atas, dan kita pilih drive. Setelah masuk ke halaman Google Drive, setelah masuk ke halaman Google Drive, lalu kita arahkan ke folder yang akan kita share. Saya ambil contoh, saya memilih folder 5 browser ke atas, the top 5 browser. Setelah kita pilih, kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu kita pilih share. Setelah muncul share with people and people, di tulisan get link, kita pilih change. di sini ada dua pilihan, restricted and anyone with the link. Kita pilih anyone with the link, karena link ini akan dibagikan ke semua orang. Lalu kita pilih copy link, lalu done. Link Google Drive sudah tercopy, lalu kita tempatkan di mana dokumen tersebut akan kita share. Sebagai contoh, saya akan share di browser yang lain. Kita pilih address bar di Microsoft Edge, lalu kita paste atau Ctrl V, lalu kita enter. di sini sudah terbuka halaman Google Drive. Dan teman-teman bisa langsung pilih file atau folder mana yang akan di download atau download semua. Contoh, saya akan mendownload folder Chrome setup.exe. Kita klik bagian kiri panah ke bawah, lalu browser akan mendownload folder disana. Begitupun dengan pilihan download semua. browser pun akan mendownload semua folder yang ada di halaman ini. Baik, teman-teman cukup mudah untuk membuat link Google Drive tanpa harus si penerima login email terlebih dahulu. Link ini bisa dibagikan ke WhatsApp, FB, IG, Twitter, atau email itu sendiri. Baik, sekian langkah mudah membuat link Google Drive atau men-share dokumen ke semua orang dengan link Google Drive tanpa harus login email. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!